Anda masih bersama saya Riyadi Rifki di seputar Bandung, Raya Malang. Pemirsa Pimpinan Anggota Panitia Khusus II atau Pansus II Raperda Pendidikan Keagamaan Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Kunjungan dalam rangka mencari masukan dan rekomendasi dalam penyusunan Raperda Pendidikan Keagamaan di Provinsi Jawa Barat. Pimpinan Anggota Panitia Khusus II atau Pansus II Raperda Pendidikan Keagamaan Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Agama Republik Indonesia yang diterima langsung oleh jajaran Ditjen Pendidikan Islam. Kunjungan dalam rangka mencari masukan dan rekomendasi dalam penyusunan Raperda Pendidikan Keagamaan di Provinsi Jawa Barat. Saat ini DPR bersama pemerintah pusat sedang menggodok undang-undang tentang pesantren dan pendidikan keagamaan yang ditargetkan bisa rampung sebelum masa jabatan berakhir. Jajaran Ditjen Pendidikan Islam Kemenang Republik Indonesia mengatakan dasar tujuan dibentuknya undang-undang atau perda tentang pendidikan keagamaan diantaranya menyempurnakan pendidikan keagamaan yang merupakan instrumen strategis dalam penguatan pendidikan karakter generasi bangsa. Sementara itu Ketua Pansus II DPR Provinsi Jawa Barat Anwar Yassin mengatakan Pansus II melakukan konsultasi terkait dengan Raperda Pendidikan Keagamaan untuk mempermudah perancangan Raperda Pendidikan Keagamaan. Konsultasi juga dilakukan untuk membuat payung hukum yang akan diberlakukan di Provinsi Jawa Barat. Anwar Yassin berharap dengan dirumuskannya Undang-Undang Pendidikan Keagamaan di Pemerintahan Pusat bisa memperlancar Raperda Pendidikan Keagamaan di tingkat Provinsi atau di tingkat Kabupaten Kota sehingga ke depannya dapat memperlancar dan mempermudah pengawalan dan pengawasan terkait dengan pendidikan keagamaan. Jadi di Raperda sudah ada panjang tentang Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dan ini sedang berjalan jadi setara nanti apalagi nanti kewajiban nih kewajiban bagi daerah ada kerjasama antara Depak dan Depdagri dalam rangka membuat keputusan kepada daerah agar bisa ikut serta memberikan dukungan kepada pendidikan keagamaan kita. KUMAS, DPR Reprovisi, Jawa Barat melaporkan 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 KUMAS, DPR Reprovisi, Jawa Barat melaporkan